enggak pernah pernah bilang Bunda ngemis makanya nih kita dengar dulu Bunda kan bilang nggak pernah ngemis memang ngasih nih kita akan baik bukan aku maksud aku Bunda dari orang-orang yang sebelum Bunda viral kayak sekarang mereka memang ngasih ngasih tapi Bunda kenapa ngomongnya begitu loh enggak boleh begitu memang Bunda nggak pernah minta memang tak memang enggak pernah minta tapi kan itu kan seolah-olah mikirnya Bunda kalau Fiona sekitar 100-100 kan bener kan kayak gitu kalau itu memang kalau itu memang tantangan tapi bukan permasalahan Bunda soal solena katanya iya lu kasih handphone lu kasih tiket segala macem memang bener segala macem ternyataan netizen itu jangan digituin nanti jadinya kalau solena live segala macem dia akan dibully di belakangnya makanya makanya jangan gampang di asu oleh netizen jangan gampang di asu kan Bunda udah bilang sama kamu jangan gampang di asu jangan gampang naik darah kamu udah bilang sama kamu di WhatsApp kabar lagi Bunda Bunda aneh Bunda aneh gara-gara ibu tanda sameng-gara gara hancur semuanya hancur jangan telah samuruh hancur hancur Bunda dibayar berapa sih sama mereka itu sampai Bunda kayak begini setengah miliar ah setengah miliar ah cukup itu buat Bunda ya itu kan untuk kehidupan Bunda yang murah-murah mau aja dibayar setengah miliar jangan mau berapa pun dikasih ke Bunda Bunda terima urusannya apa sekarang masalahnya apa tapi Bunda yang berapa pun dikasih sama dia mudah terima Bunda tuh jangan jadi orang kayak begitu karena mudah tuh beda banget itu kan rezeki kenapa mesti tolak ya memang enggak ada yang suruh Bunda tolak rezeki nah terus kenapa masalahnya dimana masalahnya dimana jangan telepon dulu jangan telepon ngomongnya bener jangan telepon dulu katanya ucap apa itu ini saudaraku lantang memang mulut kau memang menatang memang lantang makanya Bunda jangan kayak begitu aku juga nggak suka kau yang penting Bunda bahagia bisa bantu keluarga Bunda dia mulut kau udah aku pikir Bunda itu dibayar ya biliaran ternyata cuma setengah biliar yang emangat Bunda ya udah cari orang bisa ngasih Bunda miliaran ada nggak temenmu bisa bisa jangan sama igun jangan sama mahadukun bisa nggak bisa ini udah kontrak sekarang mau lepas bucarikan mau berapa miliar Bunda udah nggak usah lantang bulu kau Bunda nggak gila duit lah kan nggak gila duit sekarang Bunda diperbudak sama duit sama siapa yang berbeda sama duit Enggak Bunda udah berubang nggak ada Bunda udah ngakai Bunda yang dulu Raffi nggak ngundang-ngundang ngasih duit atau aku ngomong Raffi ya aku ngomongin Raffi ya aku nggak ngomongin Raffi ya Mata duitan nggak pasang harga itu masalah yang marah nih kemarin tuh ketemu Bunda itu dia ada Bunda di Jerman dia bilang Ivan bilang gini Bunda kau jangan mikirin kewargamu aja kebutuhan kau juga ada di Jerman ini kau udah tua kalau kau di pecah di McDonald kau mau makan uang dari mana ini persiapan untuk kau kalau ada apa-apa dengan kau Miki Tagami jadi tahu kau kan berteman sama Solena tanya sama Solena itu seperti apa hidup di Jerman itu tanya makanya kenapa Bunda Bunda jadi berubah gara-gara adik-adik bernawa sama aku yang harapan kita menjani otakmu berubah Bunda nggak sadar itu Bunda tuh nggak sadar kalau Bunda tuh berubah berubah tuh kayak start-up rom gak ada berubah Emangnya berlebihan berubah 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 nah minumlah dulu berubah Bunda itu udah berubah gara-gara maharani sama si Ivan Bunawan jadi begini hancur Bunda sekarang kau aku tuh ya dulu tuh ya sempet gak suka sama Bunda tapi pas Bunda di Instagram aku respect kenapa karena Bunda itu sebatang cara sama kau dari zaman-kejaman dari kejaman-kejaman ya solena banyak ngomong tentang kau tapi Bunda nggak pernah nggak pernah nggak pernah mengambil pusing ngerti kau cukup-cukup Kak Solena juga eh Bunda mau Kak Solena ngomongin jelek tentang akupun ya Kak Solena pun tidak pernah mau ngomongin jelek tentang Bunda satu sama pun tidak pernah dia ngomongin jelek tentang Bunda nggak ada semua orang udah biasa Bunda biarkan aku bahagia ya biarkan aku bahagia ya jangan banyak bahagia aja tapi siapa juga yang ngelarang Bunda nggak boleh bahagia siapa emang ada yang bilang aku emang ada bilang Bunda nggak boleh bahagia tapi Bunda jangan kayak begitu caranya pakai suruh semua orang bilang terima kasih sama Ipan Gunawan sama kenapa tidak kenapa tidak kenapa tidak memang benar itu terjadi Ipan Memo berbaik tapi kenapa Bunda bunda cuek-cuekin itu orang-orang yang pernah nyawar Bunda WhatsAppnya aja cuma dilirik doang dibalas pun enggak siapa siapa Denny Siregar udah-mudah balas dan Putra Siregar udah-mudah kapan balasnya kapan balasnya siapa 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 ya kapan balasnya siapa siapa ya banyak kapan balasnya ya siapa sebutkan orangnya aja Bunda cuekin sebutkan 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 orangnya itu kayak belaga-belaga buta matanya tahu nggak buta nggak ada mataku memang nggak buta matamu yang muda matamu nggak buta aku sampai aku tanya sampai aku tuh bisa ngeliat perubahannya Bunda Korla kau terlalu 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 banyak hayalan kau kau ya apa ya apa yang aku hayalin apa yang aku hayalin aku campur batang hidup kau nanti udah-udah capek udah sakit tenggorokanku udah diam kau puas-puas kau merepet sana puas-puaskan kau merepet ya puas-puaskan kau melantam ya ya puas-puaskan puas-puaskan ya puas-puaskan sampai aku aku anak gue anak gue lantam kau memang ngajeng kau udah aku bukan anaknya Bunda Korla nggak mau aku terserah kau terserah kau tapi aku berterima kasih-berterima kasih sama kau nggak kau ngutih banget nggak masalah yang penting kau pernah berbual bersama aku diam kau udah aku capek aku mau tidur ya udah ya jangan lupa bangun Bunda kau jangan sampai ketarik batang hidung kau ya bye anak gue memang lantam mulut kau mulut dajal memang Coba Bunda datang ke aku minta 500 juta aku beri ku beri ku beri tanpa yang